Meroketnya harga telur ayam yang terjadi beberapa hari terakhir membawa berkah bagi peternak bebek petelur. Seperti peternak bebek yang berada di desa Kambang Sari, Kecamatan Alian, yang kini kebanjiran order usai meningkatnya harga telur di pasaran. Peternak yang memiliki seribu ekor bebek bisa menghasilkan 700 butir telur setiap harinya. Menurut peternak, harga telur bebek terbilang stabil dibanding dengan harga telur ayam negeri. Telur bebek ini per butir dijual dengan harga Rp2.500 untuk ukuran besar, sedangkan yang kecil harganya mencapai Rp2.300 per butirnya. Kalau pada saat ini menjelang haji, itu sekitar per butir Rp2.500. Itu memang kita haji itu diambil oleh pengempul. Kalau harganya mau lebih tinggi, kita bisa jual langsung ke masyarakat atau ke orang-orang yang bikin telur asin. Itu harganya memang lebih tinggi. Setiap bulannya, peternak mengaku bisa menghasilkan Rp50 juta dari seribu bebek yang diternak. Sedangkan untuk biaya pakan bisa mencapai Rp31 juta per bulannya. Omset kan Rp700 per butir itu dikalikan Rp2.500an kurangku ya, sekitar Rp50 juta. Kalau biaya produk ini untuk pakan, ya? Nah, ini kan kita pakan-nya pakan jadi. Jadi itu per bulan itu kurang lebih sekitar Rp31 juta. Sejak Hari Raya Idul Fitri dan menjelang musim haji dan Hari Raya Idul Adha, permintaan telur bebek semakin meningkat. Bahkan dari 700 butir telur yang dihasilkan bebek petelur selalu habis terjual. Untuk perawatan sendiri, peternak mengaku tidak mengalami kendala berarti. Hanya saja saat musim hujan produksi telur menurun. Namun hanya terjadi beberapa hari. Setelah itu produksi kembali normal seperti biasanya. Kendala itu biasanya musim. Musim hujan itu memang kadang-kadang agak menurun. Jadi bebek itu terkenal gampang stres. Misalnya hujan kan udaranya agak dingin dan sebagainya. Ada suara berintik-rintik hujan tersebut. Biasanya awal-awal hujan agak turun. Dari Alian, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Dari Alian, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.